Tim sinkronisasi Anis Sandi menandatangani fakta integritasnya hari ini. Dalam fakta integritas tersebut, tim yang diketuai oleh mantan Menteri SDM Sudirman Said berjanji akan bekerja total untuk menyusun program kerja untuk gubernur dan wakil gubernur terpilih. Tugas utama tim ini adalah menerjemahkan 23 janji kerja Anis Sandi selama kampanye menjadi program nyata. Program itu kemudian akan dimasukkan dalam Rancangan Kerja Pembangunan Daerah atau RKPD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD. Selain Sudirman Said, ada tujuh figur lain yang secara sukarela bergabung dalam tim sinkronisasi. Mereka adalah Edriana Nurdin, Muhammad Hanif, Ari Setianto, Rik Rik Rizkiana, Fajar Panjaitan, Marco Kusuma Wijaya, Untoro Hariadi, dan Mentan Menteri Pan Eko Prasojo. Tim ini akan dibubarkan saat pelantikan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Oktober mendatang. Semuanya kita meminta. Jadi diundang, diminta, diyakinkan karena mereka semua adalah orang-orang yang punya kesibukan. Dan ini adalah sebuah iyuran bagi mereka, menyuruhkan waktu, tenaga, pikiran untuk Jakarta. Jadi Pak Dirman diminta, Pak Marco diminta semuanya kita yang mengundang.